disini pun ada makbar juga yang nisannya sudah tua ya dan tentunya nisan tersebut seperti ini ya cuma untuk tulisannya sudah kurang kebaca ya sosok keramat Gunung Padang yang akan kita edukasi dan kita ziarahi tentu tidak lepas daripada sejarah situs Megalithicum Gunung Padang nah wow nah ini baraya nih ya ini merupakan salah satu momen ya ya pemakamannya sarasa Yosna ayah anu kasepuanana anu di anu nyarbat eh yang hadi Winata nah sangat memang eh selesai mengukur didiknya paling kulon ayah sebut patilasan ayah yang Panyalu upami sepuhkapungkur letaknya di Gunung Karuhun terus dipaliluhurnanya pengintin terima utaranya kaditu disebut Gunung Karamat ayah anu anu nyarbat mah eh lu disebat eh yang tanul jati yang Prabu Gajah Melati sarangdei eh eh yang Kuta Mandiri berkunjung ketika berwisata ke situs Gunung Padang ataupun yang mau tirakat ataupun riadoh di Gunung Padang ini untuk menyempatkan waktunya berziarah ke nakbarohnya di Gunung Padang situs Megalithicum Gunung Padang merupakan situs tertua di Asia misteri gaib yang mendiami Gunung Padang terlihat dengan adanya peninggalan batu Kujang tapak mau batu Kanuragan dan singgah sana harapan Gajah Mada ternyata terbukti dan terlaksana dengan bersatunya Nusantara yaitu Indonesia di zaman era penjajahan Belanda Jepang situs sejarah Gunung Padang tidak pernah dimasuki oleh penjajah Belanda maupun Jepang karena energinya yang begitu kuat tak heran 350 tahun Belanda menguasai Indonesia tidak ada tanda-tanda yang menguasai dan memasuki area situs Gunung Padang inilah bukti adanya batu Kanuragan energi yang begitu kuat dan petilasan 50 keramat yang pernah singgah di tempat ini Prabu Siliwangi dengan bukti adanya tapak Kujang dan tapak Mau petilasan Mbah Panjalo di Gunung Karuhun petilasan Sangwali di Gunung Keramat petilasan Sunan Ampel di Batu Masigit situs kesenian di teras pertama dan Gunung Padang ini dikelilingi oleh lima gunung Gunung Karuhun Gunung Keramat Gunung Gede Gunung Pangrong dan Gunung Malang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun salam rahayu rahayu sagung dumadi beraya air dimanapun anda berada saat ini saya sedang berada di situs Megalitikum Gunung Padang ya dan di mana saat ini saya sedang berada di situs Megalitikum lokasi dari keberadaan Makbaroh yang Hadi Winata yaitu situs keramat dan juga makam keramat yang berada di Gunung Padang baraya Gunung Padang ini ada beberapa punden berundak dan juga beberapa teras teras 1 2 3 4 dan 5 dan di teras yang terakhir itu ada yang namanya situs petilasan Ambu dan petilasan dari Romu ya itu mengisarakan sebuah keramat yang sebenarnya bahwa terletak pada orang tua baraya air seperti ini lokasinya kita akan melewati Batu Kanuragan ini adalah Batu Kanuragan atau Kanuragan Stone yang dimana Kanuragan ini merupakan salah satu Batu Sakral ketika seseorang memasuki area kawasan ini punya nawai itu yang tidak semestinya maka kejayaannya akan hilang di sebelah sana itu ada yang namanya petilasan atau Singgasana Prabu Siliwangi kita akan melihat seperti apa Singgasana Prabu Siliwangi ya nah ini Singgasana Prabu Siliwangi ini adalah salah satu tempat tirakat Kangjung Prabu dahulu ketika melakukan ritual ataupun uzrah di Gunung Padang ini dan silahkan untuk baraya yang ingin bermediasi disini ataupun untuk tafakur bermunasabah kepada Allah karena di tempat ini penuh dengan ketenangan ya dan kita berhusnuzon Bilbarokah Walkaroma Soebul Makbaroh yang berada di area sekitar ada pun di sebelah sini ada petilasan ambu dan ada ni yang banggu di ba headat 않았是我 adaSTい dan ketahubbulan kawasan ketahubalkan dia 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 Hai eeh karinding karindi sebentar itu gimana ceritanya bisa bunyi gitu padahal enggak disantuh tangan tapi kok bisa-bisa-bisa nadanya bisa beda-beda yang disini pengaturannya di rongga Oh bisa ngebas oke tuh cuman kok ini nadanya agak tinggi jadi soalnya lebih ada yang suaranya jadi lebih rendah lebih rendah dari G di awi mambu ini abah punten abdi hayang naros perkawis di situs gunung Padangtes saworna Ayah salah sawi Osna makbaroh atau napi makom Pangjarohan di palih pangker di palih ditunya lurus tidur yang musholanya warung-warung di pangkernah ayah pemakamannya sarasawiosna ayah anu kasepuanana anu di anu nyarbat eh yang hadi winata nah selesai memang selesai mengukur didiknya palih kulon ayam sebut patilasan ayam panjalu upamiesur sepukapungkur letaknya ya di gunung karuhu teras di palih luhurnanya pengintin terima utara nyakaditu nesebut gunung karamat ayah anu anu nyarbat nah eh lulis sebat ayam Tanurjati ayam Prabu ayah melatih sarangdei eh eh yang kutaman diri ukuran telepati yang utaman diri mohon dipolih luhur dituai asli maku lebih di puncak kunung karagung kilu air buhur dituai mohon 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 eh teteh panggintan di setiap gunung anu murilingan gunung Padang itu ayah patilasan patilasan karuhun kapungkur ayah di gunung karuhun ayah di gunung karamat ayah adiknya dipengkerun dipolih ditunaya ya upami dipolih di mana minatnya pun tersebut ayam hadiwinata ayam hadiwinatanya anu cakat ke gunung Padangma panggintan di dianya Oh nyak mohon hato nuhon Abah ya simpiring badai edukasi Ogenya lebih ke memperkenalkan situs makbaroh kalayan nguninakan fadilah fadilah ziarah yang terutama panggintannya keramat anasala rasnam ada ibu jengrama nya ada pun orang nyuhunkan kebarokahan kasuhibu makbaroh terutama ayina abdi kelarasan uju e di gunung Padang nyata salasabisa sohibu makbaroh fiha talmakan anu insya Allah berada di sumbingan haturnuhun pamaparanana mugia sing manfaat amsakum hadicariaskanku abah mugia abdisadayana maksad ogehasilna terutami kagusti Allah berkah sohibu makbaroh no ayah di na'iyah tempat amin oke jadi nah sebelah sana ya Nah itu situs megalitif gunung Padang jadi terlihat di sini baraya bisa berkunjung ketika berwisata ke situs gunung Padang ataupun yang mau tirakat ataupun riyadhah di gunung Padang ini untuk menyempatkan waktunya berziarah ke makbarohnya yang hadirinata karena yang hadirinata ini merupakan salah satu alim soleh Insya Allah beliau seorang penyebar Islam dan untuk saat ini kita berhusnuzon kepada Allah subhanahuwata'ala Bapak beliau ini adalah sosok seorang waliullah ya Oke itu ya terlihat teras lima teras lima ini merupakan salah satu teras terakhir di situs megalitif gunung Padang ya Nah di belakang kita tadi itu adalah situs makbarohnya apakah beliau merupakan salah satu keramat yang memang menjaga keasrian situs gunung Padang ataupun gimana ya wa'ullohu'ala Bissola Nah di sini ada beberapa warung dan juga tempat untuk beristirahat ya terlihat di sebelah sana ada toilet dan juga musola nah musola ini adalah sebuah pesan moral yang memang harus kita jalankan yang dimana ketika tirakat napaktilas atau sejak nyariat utamakanlah sholat karena sholat adalah tihang agama jangan sampai kita meninggalkan meninggalkan sholat ya kita mengkulturkan pangjarohan ya sebagai nilai yang paling utama tentu yang paling utama adalah sholat kita Udu'ani istajiblakum berdoa lah kepada Allah subhanahuwata'ala maka Allah akan mengabulkannya nah ini adalah rute perjalanan menuju ke makam karomah yang hadiwinata yaitu sahibul makbaroh keramat yang berada di gunung padang gunung padang ini unik jadi dikelilingi oleh lima gunung dan salah satunya adalah gunung keramat dan gunung karuhun nah di gunung karuhun itu panggegehnya atau ada petilasan dari Eyang Haji Boros Mera atau Mbah Panjalu dan juga ada petilasan waliullah juga yang berada di gunung keramat ada pun beberapa gunungnya nanti akan dijelaskan oleh juru kunci yakni ada juru pelihara ya ada delapan orang nah maka dari itu mungkin saya menghimbau kepada baraya ahli riwayat ketika berziarah biar barokah ke gunung padang dan jangan lupa untuk menyempatkan waktunya ke berziarah ke makam karomah dari Eyang Hadiwinata selaku ahlagu ibni ini ada bangunan tua ya Bismillahirrahmanirrahim ya ini rumah-rumah seperti rumah adat oh toilet ya ini toilet badaya ini ada toilet dan ini ada jalan ke sini mungkin di area sekitar sini mungkin ya kita akan melihat ke arah sini ya jadi rute perjalanannya memang harus melewati hutan ini baraya mungkin saja ya mungkin ini ya Assalamualaikum ya ahlakubur Assalamualaikum ya ahladiar Assalamualaikum ya yang haji Hadiwinata Wa man haulakum min ammatil muslimin ang tumlana salafun wa nahnulakum tubba'un wa inna insya Allah hubikum lahikun oke baraya air saat ini saya sedang berada di area makbaroh Eyang Hadiwinata dan disini terlihat satu tanggul yang bertuliskan bahasa Arab disini ada beberapa tulisan yang menjelaskan bahwa beliau ini adalah sosok seorang alim soleh yang cirinya terlihat dari nisan tersebut bertuliskan bahasa Arab kita akan bilbarokah terlebih dahulu ke makbar beliau Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya waliyallah Assalamualaikum ya soffatallah Assalamualaikum ya sahiba fi hadhal makbarah pangersya yang hadwiwinata wa man haulakum min ammatil muslimin ang tumlana salafun wa nahnulakum tubba'un wa inna insya Allah hubikum lahikun wa bi barokati umil quran al-fatihah oke baraya air saat ini saya sedang berada di salah satu makbarohnya Eyang Hadiwinata yang dimana Eyang Hadiwinata ini merupakan sosok alim soleh penyebar Islam dan juga sosok karuhun terdahulu hal itu terlihat dari nisan beliau yang bertuliskan bahasa Arab dan disini insya Allah banyak keberkahan untuk kita dan lokasinya berada di gunung padang ya adapun di gunung padang ini mencakup daripada 5 gunung-gunung yang mengililingi gunung padang ini ada batu karuhun atau gunung karuhun ada gunung keramat dan gunung lainnya dan ada salah satunya gunung karuhun atau gunung keramat yang dimana Suhaibul Makbarohnya adalah Eyang Haji Boros Ngora atau Mbah Panjalu Masya Allah ya dan salah satu daripada kelima gunung tersebut ada satu makbaroh yaitu Eyang Hadiwinata yang ini tepat di hadapan kita jangan lupa untuk beruruk salam biar barokah wal karamah kepada Suhaibul Makbaroh senantiasa menyertai kita dan tentunya jas merah jangan sesekali melupakan sejarah karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah leluhurnya disini pun ada makbaroh juga yang nisannya sudah tua ya dan tentunya nisan tersebut seperti ini ya cuma untuk tulisannya sudah kurang kebaca ya tapi insya Allah senantiasa kita berhusnuzon kita mendoakan dan tentu jangan sampai salah niat kita ziarah kita kesini adalah untuk napaktilas dan bersilaturahim mendoakan ahli-ahli kubur dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan tentu itu semua berkah dari Suhaibul Makbaroh dan juga ud'oni istajiplakum kita berdoa kepada Allah wasilah dari para kesepuhan para alim ulama, para alim soleh dan ini makamnya kok kecil banget ya tanggulnya kecil banget ya bentuk-bentuk makamnya itu kecil ini ada yang kecil ini kurang lebih satu jengkel ada 30 cm ini ini makam anak kecil atau gimana ya apakah hanya sebuah simbolis atau petilasan ya dan disini terlihat ya banyak sekali hanjuang dan pohon-pohon hanjuang ini kan identik dengan makbaroh ya karena pohon hanjuang ini usianya panjang ya berdasarkan informasi dan juga sebahagian guru yang menjelaskan tanamilah di atas kuburan itu dengan pohon-pohon yang usianya lama dan itu adalah salah satunya hanjuang hanjuang itu identik dengan makbaroh ataupun makam-makam muslim ya yang memang kalau melihat dari fadirah dan khususiatnya bahwa pohon-pohon yang ditanami di atas makam itu akan meminta pengampunan kepada Allah SWT ya maka dari itu kalau misalkan ada pohon yang di atas kuburan jangan sampai dicabut tanpa seizin dari duriahnya ya ataupun ahli-ahlinya nah jadi seperti ini lokasi sahibul makbaroh dan juga makam keramat yang berada di puncak gunung padang ya bahagian yang di atas kuburan selamat menikmati ini terlihat ya oleh sesungguhnya apa yang telah saya ceritakan dan apa yang setelah saya kisahkan kita kembalikan kebenarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah di sebelah sana baraya ya ada beberapa orang yang memang mungkin aliran non muslim ya membunyikan trompet dan juga menyalakan kemenyan berikut menyalakan buhur dan juga ritual-ritual adatnya mungkin itu adalah non islam atau non muslim tapi tetap saja kita harus saling menghormati dan menghargai ya asalkan mereka tidak mengganggu dengan ritual ibadah kita ya nah hal itu terlihat dari bunyi trompet dan juga kelenteng dan ini merupakan ritual adat atas kepercayaan mereka ya nah ada pun untuk kita untuk kita ya hati-hati untuk kita datang ke situs megalitikum gunung padang ini hanya tadkiroh tadkiroh dan tadkiratul maut bermunasabah bertakorub kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun ritual-ritual seperti ini ini mungkin kepercayaan mereka ya ada pun kita tidak mengganggu dan juga hanya bentuk dokumentasi saja dan jangan sampai jangan sampai meniru ya untuk warga muslim ya apa yang telah disawurkan oleh guru-guru kita jangan sampai kita tinggalkan utamakan sholat hati-hati akidah kita ya hati-hati akidah kita kita kesini bermunasabah bertakorub berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencari sebuah ketenangan dan kehusuan ya ada pun ritual-ritual adat seperti ini ini adalah ritual adat non muslim ya Allah subhanahu wa ta'ala oke baraya air nah ini kita saat ini sedang berada di teras dua ya nah di teras dua ini terlihat sangat jelas gunung padang ya sosok keramat gunung padang yang akan kita edukasi dan kita ziarahi tentu tidak lepas daripada sejarah situs megalitikum gunung padang nah wow nah ini baraya nih ya ini merupakan salah satu momen ya bahwa di seberang sana itu ada yang namanya batu masigit dan juga batu kesenian ya ini adalah sebuah pilihan karena hidup adalah pilihan dan hidup tidak ada yang kebetulan nah ini kita akan memilih jalan yang mana insyaallah karena kita landas keimanan kita adalah sebagai seorang muslim maka dari itu hormati sejarah dan juga leluhur kita tentu seorang alim ulama yang menyebarkan ajaran agama islam tapi tetap saja kita harus menghormati kepada orang-orang dan juga kepercayaan agama yang lain selamat mereka tidak mengusik dengan akidah-akidah kita baraya akhir riwayat kita akan bertafakur ya bertakorub dan berzikir membacakan solawat di tempat ini ya karena tempat ini dipercaya oleh sebahagian warga masyarakat sebagai tempat untuk berzikir lah tentunya ya kita lebih ketan kiratul maut memperbanyak aurat dan lebih mengingatkan kita kepada Allah dengan cara memperbanyak jikir ya tasbeh tahmid solawat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya waliyahullah Assalamualaikum ya sohbat Allah Assalamualaikum ya sohiba di hadal madbarah wa man hawlakum min amati muslimin waikum lana salakun wa nakhmulakum uba'un wa nakhmulakum uba'un insyaallah Assalamualaikum ya sohbat Saat ini saya sedang berada di situs gunung padang bertafakur memperbanyak aurat zikir dan bermunasabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu ini sebuah tafakur ya kalau kita lebih ke tafakur aja untuk menghormati dan menikmati alam ya jadi seperti ini baraya air saya sedang berada di salah satu tempat untuk bersemedi ataupun tempat tirakat ya yang dimana masyarakat yang di luar sana suka melakukan ritual tafakur ini di tempat ini ya ini kita tetap saja harus menghormati dan mematuhi adab-adabah dan juga tata cara yang berlaku sahabat air mungkin hanya ini saja yang bisa admin tampilkan dan admin berikan untuk selebih dan kurangnya admin mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga penuturan kisoh yang telah admin sampaikan ya ada pun seperti ritual-ritual adat ya kita jangan sampai menghilangkan yang namanya rasa hormat kita yaitu umat toleransi saling menghargai antara agama ya dan kita lebih ke bertakuruh bermunasabah kepada Allah memperbanyak aura zikir dan juga menjelaskan daripada situs sejarah supaya sejarah ini tidak hilang di telahan masa semoga sahabat yang sedang menonton Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajatnya dan dipermudah masalahnya berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu Allah akan mengijabahnya ada pun jika ingin berziarah itu hanya sebagai wasilah penyambung doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga jangan lupakan yang namanya orang tua kita yang masih hidup kita minta doanya yang sudah meninggal kita ziarahi makamnya supaya perjalanan virtual barokah kita terasa dunia wal akhirat akhirul kalam mohon maaf admin pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati